selamat menikmati kali ini sambate mau membahas tentang tuah daripada keris yaismar nah sebelum kita masuk ke tuahnya guys kita perlu ketahui dulu bahwasannya semar sendiri mempunyai banyak nama dalam cerita perwayangan ada yang menyebut Badronoyo, Nayantuko, Sukma Sejati, atau Kiai Ismoyo nah sekarang kita masuk kepada tuahnya guys keris Kiai Semar yang dipercaya sebagai alat ilmu pengasihan jadi kita banyak disenangi oleh orang baik itu kecil, besar, tua, muda, laki, dan perempuan akan banyak yang merasa senang kepada kita dan caro jawaban itu mengangeni disamping itu keris Kiai Semar sendiri dipercaya sebagai untuk penglaris dalam orang berdagang apapun bentuknya apapun modelnya tuahnya sama untuk sebagai sarana pengasian dengan mantra tertentu sesuai dengan si empunya si pembuatnya biasanya kalau untuk berdagang seperti orang punya warung punya toko itu keris Kiai Semar Semar ini ditaruh dalam dagangannya atau di dalam kotak uangnya oke guys demikian pembahasan singkat dari Sampate jangan lupa untuk like komen dan subscribe selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati